Intro Hey guys, welcome back again to Porpan Youtube Channel Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang top 3 libero terbaik dunia Dan seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasannya Jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu untuk membantu channel ini agar terus berkembang Jika sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya Intro Di posisi ketiga ditempati oleh libero asal Brazil yaitu Teleshos Teleshos lahir pada tanggal 27 April tahun 1989 Meskipun berposisi sebagai libero, namun berbeda dengan libero pada umumnya Yang memiliki tubuh pendek, Teleshos justru memiliki tinggi badan 190 cm Teleshos merupakan libero terbaik di kejuaraan World Cup 2019 Dan berikut adalah beberapa aksi dari Teleshos Terima kasih telah menonton! 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 tanggal 24 Agustus tahun 1989 di Honolulu, Hawaii. Eric Soji memiliki tinggi badan 184 cm dan berat badan 83 kg. Eric Soji merupakan libero terbaik di kejuaraan volleyball national league setahun 2019. Dia juga pernah menjadi libero terbaik di kejuaraan World Cup tahun 2015 lalu. Dan jika kalian ingin tahu, aktivitas Eric Soji ini mampir saja ke channel Youtubenya, karena Eric Soji memiliki channel Youtube pribadi, dan berikut aksi dari Eric Soji. Di posisi pertama ditempati oleh Genia Grebenikop. Genia merupakan libero dari tim Nas Perancis. Genia lahir di Rennes pada tanggal 13 Agustus tahun 1990. Genia memiliki tinggi badan 187 cm dan berat badan 77 kg. Genia juga memiliki lompatan spike yang cukup tinggi yaitu 345 cm. Genia merupakan libero terbaik di kejuaraan VNL 2018, CIP Champions League 2018, dan FIPB Klub World Championship 2018. Dan berikut adalah aksi dari Genia Grebenikop. Terima kasih esyap Manokko. Seidaknya Gegenjanare-nalan ketika Indonesia tetap. Kuah-tu ini beberapa pond sarà ulfte kejuaraan. Dan Micha treaties delikutnya jauh pengenjauh. Buồn swami ketika habrangin ... Ya ampir perangin Marketing 2022. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati